Dan juga memiliki perakaran yang baik Sebelum melakukan penanaman Basahi bedenan berjauh Assalamualaikum Apa kabar Sobat PPL dimanapun Anda berada Agar tetap mendapatkan update informasi terbaru Jangan lupa untuk subscribe channel ini Assalamualaikum Wr Wb Eye Window ini sebenarnya sudah pengalaman yang cukup lama Untuk pengembangan TSS Dan 16 tahun kemudian setelah pertama kita rintis Itu kita mengeluarkan produk TSS pertama kami Mungkin kalau bapak-bapak petani yang pernah tanam tuk-tuk Itu adalah produk TSS kami yang kita keluarkan di tahun 2006 yang lalu Atau kurang lebih 16 tahun sejak pertama kita rintis Kita mulai dari breedingnya Nah jadi mungkin untuk yang rekan-rekan Atau peserta webinar yang masih awam tentang benih dari biji Di sini bisa dilihat Ini penampatan dari benih dari biji ya Bukan itu Pak Masih di awal Jadi yang kalau yang di kanan ini model bawangnya Ini yang menjadi latar belakang ini adalah bentuk bijinya Jadi mungkin teman-teman yang selama ini masih tanam bawang itu dari umbi Yang belum lihat bijinya Ini yang ada di latar belakang Modelnya seperti itu Berikutnya kenapa harus TSS Nah ini yang menjadi latar belakang Kenapa kita mulai dari sekarang ini Mulai lebih getol dengan TSS Kalau kita lihat trennya memang dalam 2 tahun terakhir ini Tren TSS terus meningkat Dimulai dari 2018 kemudian 2019 Ini terus meningkat Bahkan di tahun 2019 Itu kenaikan penggunaan TSS itu Naik lebih dari 2 kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya Apalagi ini didukung oleh proyek bantuan TSS APBN Dari Kementerian Pertanian Dan ini sangat mendukung untuk pengembangan TSS Dalam rangka suasembada bawang nasional Nah Mengapa harus TSS? Yang pertama adalah mudah Jadi seperti pada kondisi saat ini Gimana ketersediaan bibit umbi sedang langka Benih TSS ini akan menjadi solusi Karena ketersediaan stoknya yang tersedia sepanjang waktu Dengan harga yang stabil Jadi ini tidak terpengaruh oleh musim panen Kalau musim panen bisa jadi Kalau bibit umbi harganya rendah Tapi begitu langka seperti saat ini Harganya bisa melonjak drastis Sampai Rp70.000 per kilogramnya Mudah yang kedua Itu karena tidak memerlukan udang penyimpanan yang cukup luas Rekan-rekan bisa bayangkan Atau bapak-bapak petani bisa bayangkan Untuk menanam 1 hektare bawang dari umbi Itu membutuhkan paling sedikit Sekitar 1,1 ton Jadi untuk menampung 1,1 ton Ini membutuhkan tempat yang sangat luas Coba dibandingkan dengan umbi Dengan benih Benih, bibit dari benih Ini untuk per hektarnya Kita hanya membutuhkan antara 4 sampai 5 kilogram Per hektarnya Jadi kalau tadi pakai nyater Kalau pakai benih Itu bapak bisa naik sepeda Juga bisa bawa benihnya 5 kilogram Nah yang berikutnya adalah murah Ini sebenarnya poin yang paling penting Dari penggunaan benih bawang Yaitu kebutuhan benih hanya 4 kilogram Dengan kebutuhan per hektare itu 5 kilogram Berarti kita hanya membutuhkan Kalau dengan harga per kilogramnya itu rata-rata 3 juta Per hektarnya kita perlu mengeluarkan benih Biaya untuk benih itu hanya Lebih kurang 15 juta per hektarnya Jadi ramah di kantong Berikutnya adalah terkait dengan biaya distribusi Karena tadi menggunakan truk Tentunya kita akan menambah lagi Untuk biaya distribusinya Nah yang poin penting berikutnya Untuk penggunaan TSS ini adalah Menguntungkan Tadi Pak Dirjen sempat menyinggung Terkait produktivitas Bahwa untuk produktivitas benih TSS ini Itu berpisah untuk umbi keringnya itu Antara 15 sampai 18 ton umbi kering Jadi jauh lebih tinggi Dibanding produktivitas benih dari umbi Dan yang berikutnya adalah aman Yang jelas aman Kenapa? Karena benih dari biji Ini akan bebas dari penyakit Yang bisa saja terbawa dari umbi Misalnya dari lapangan Mungkin penyakitnya akan terikut Di material bibit umbi tadi Yang akan ditanam berikutnya Sehingga penyakitnya juga akan ikut Lanjut Pak Nah ini terkait Kenapa kita sebut Ini TSS ini murah Jadi sebenarnya Antara penggunaan umbi benih Dengan umbi yang berbeda itu hanya di pasir persemaian Kalau bibit dari benih Asal benih Ini perlu membutuhkan persemaian Kalau umbi kan langsung ditanam Tetapi kalau kita lihat Ini saya tampilkan ada analisa usaha Tani untuk persemaian Jadi untuk persemaian untuk benih Bawang Itu dari item-item Variable-variable ini Itu totalnya kalau kita menggunakan benih Itu berkisar sekitar 23 juta Nah kita bandingkan dengan Di bawah ini untuk Penggunaan dibit umbi Untuk 1 hektare Dengan kebutuhan itu sekitar 1,1 ton Bahkan beberapa petani itu sampai 1,5 ton Dengan harga Kita mengambil harga rata-rata 30 ribu per kilogramnya Dengan kebutuhan 1,1 ton Itu sudah harganya 33 juta Belum ditambah dengan Pengotongan umbi kurang lebih sekitar 1,4 juta Berarti totalnya 34 juta 400 Berarti sudah ada selisih Di pasir persemaian dengan umbi ini Sudah ada selisih kurang lebih sekitar 11 juta Nah sekarang coba bapak-bapak Ibu-ibu bayangkan Pada kondisi harga umbi sekarang Yang sudah langka Harganya juga melonjak 2 minggu yang lalu Atau seminggu yang lalu Saya bersama kebetulan bersama ibu Kasudit Bawang merah Ibu muti Itu kita turun ke lapangan Untuk mengecek harga bawang Harga bawang saat itu Pada level petani itu 78 ribu Berarti kalau untuk itu harga 77 ribu saja Ini untuk kebutuhan 1,1 ton Itu sudah membutuhkan biaya Sekitar 78 juta Artinya selisih penggunaan Antara benih dan umbi Itu selisihnya sudah mencapai Sekitar 55 juta rupiah Nah Saya tidak akan lama-lama Bagaimana kalau misalnya ini yang Baru mau tanam nih Bagaimana apa yang harus dilakukan Panah merah nih Sebagai produsen benih Kami sebenarnya Seperti yang saya sampaikan tadi Bukan pemain baru di TSS Sudah sejak Tahun 2006 Kami sudah mulai mengenalkan TSS Dari Sabang sampai Morauke Dari foto ini kita bisa lihat Ini teman-teman petani dari Sabang Yang paling kiri pojok Kiri bawah itu adalah Pelatihan yang Kita adakan di Ujung Barat Indonesia Ini adanya di Aceh Kebetulan di sana Kita membuat projek yang namanya Alium Training Center Jadi ini menjadi wahana Untuk pembelajaran Buat petani-petani Bahkan ini yang dalam Tampak dalam foto ini ada Rekan-rekan kita Dan PPL Yang menimba ilmu Di training Di Alium Training Center ini Kemudian di atas ini Ada foto dari Jawa Barat Kemudian paling atas Di sudut kiri atas Ini teman-teman dari Morauke Jadi Sudah Dari Sabang sampai Morauke Tapi menyebarkan kebaikan Dari Benih TSS ini Di tengah ini juga ada Petani-petani dari NTT Kemudian Dari Jawa Tengah Dan Sampai Siswi SMK Pertanian pun Kami Libatkan Dan Sering Untuk Teknis budidaya TSS ini Jadi tidak perlu khawatir Untuk bapak-bapak Yang mau menanam Dari Panah Merah sendiri Itu kita punya Teragastar Itu lebih dari 130 orang Yang siap Mendampingi Petani Indonesia Yang berminat Untuk Menanam Bawang Nah Selanjutnya Bagaimana Mengenai teknis Budidayanya Nanti Saya akan Dibantu oleh Ibu Irin Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya juga Mau mengucapkan Pak kabar Pak Anton Pak Sukang Mubuti Pak Tommy Pak Sukang Kita cukup Intensi Saya dapat Abis Dari Mas Isan Ini Alhamdulillah Terpengaruh di udara Ya Pak Jadi Saya Di tim EWINDO Bertugas Untuk Menggaurni R&D Research and development Jadi Jadi Ini Alhamdulillah Di EWINDO Kita punya tim Kesatuan Tugas Jadi Mas Isan Dari Tim Marketing Saya dengan Mas Rohin Dari R&D Dari Lama 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 Tapi Ternyata Edukasinya Merupakan Hal Yang Harus Dikedepankan Karena Tadi Merubah Cara Yang Tadinya Dari Udi Ini Jadi Biji Sedangkan Petani Bawang Di Indonesia Masih Baru Mengenal Bahwa Menanam Bawang Tidak Langsung Sud Udinya Tapi Harus Ada Bijinya Yang Disemai Dulu Jadi Nanti Untuk Persemayaan Insya Allah Akan Lebih Lanjut Dijelaskan Oleh Mas Rohin Jadi Saya Tim Breeding Yang Sudah Berlunya Ini Tim Breeding Yang mudanya Ada Mas Rohin Jadi Untuk Terkait Produk Betul Pertama Kali Yang kami Kenalkan Adalah Untuk Mengenal GFS Itu Ada Namanya Kualitasnya Tuk Untuk Saat Ini Tuk Sudah Tidak Kami Perkenalkan Lebih Lanjut Alhamdulillah Dengan Benihnya Yang Sekarang Kita Bisa Upayakan Dan Alhamdulillah Juga Terus Diupayakan Karena Memang Benihnya Ini Bukan Produksi Yang Mudah Ewindow Sendiri Cukup Memakan Waktu Kurang Lebih 8 Tahun Untuk Mencari Tahu Dimana Lokasi Untuk Memproduksi Benih Dan Alhamdulillah Sekarang Benihnya Ada Yang Kita Kedepankan Saat Ini Yang Tersedia Adalah Namanya Lokananta Dan Alhamdulillah Santren Pun Sedang Dalam Uji Produksi Jadi Ewindow Punya Produk Saat Ini Yang Bisa Dicoba Oleh Teman-teman Petani Ada Lokananta Dan Santren Mungkin Dari Saya Sekian Insyaallah Akan Lebih Dilanjutkan Oleh Mas Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Pak Dizien Pak Anton Pak Tommy Di Sini Saya akan Menyampaikan Terkait Teknik Persemaian Pada Budidaya Bawah Merah Dengan Menggunakan Biji Secara Umum Budidaya Menggunakan Biji Atau Dengan Menggunakan Biji Itu Tidak Berbeda Yang Berbeda Hanya Ada Perses Persiapan Dengan Persemaian Seperti Pak Anton Sampaikan Emang Dalam Budidaya Menggunakan Biji Itu Diberlukan Diport Dalam Persemayannya Mudah-mudahan Di Materi Yang ini Bisa Mengupas Tuntas Terkait Bagaimana Metodosma Yang baik Sehingga Bisa Menghasilkan Biji Kualitas Bawang Merah Terkait Dengan Umur Tanaman Persemaian Persemaian Bawang Merah Itu Memerlukan Kurang Lebih Umur Sekitar 35 Sampai 42 Hari Kemudian Setelah Pindah Tanam Tanaman Berumur Siap Panen Di Pada 65 Sampai 75 Hari Ini Merupakan Salah Satu Poin Utama Dalam Budidaya Bawang Merah Dimana Dalam Persemaian Ada Tiga Faktor Utama Yang Perangat Perlu Diperhatikan Yang Pertama Adalah Medianya Harus Remak Kemudian Yang Kedua Adalah Penyiraman Dan Yang Terakhir Adalah Binaungan Ini Kami Coba Tampilkan Beberapa Jenis Persemaian Yang Digunakan Oleh Teman Teman Kami Petani Di Beberapa Daerah Yang Pertama Ini Bisa Bapak Ibu Bisa Menggunakan Box Kayu Seperti Ini Dengan Media Yang Bisa Digunakan Pupuk Kandang Atau Kompos Tekam Bakar Dengan Panah Yang Perbandingan Satu Bisa Juga Menggunakan Rak Langsung Di Rak Bambu Seperti Ini Ada Juga Inovasi Dari Seperti Ini Dan Bisa Juga Menggunakan Kralit Atau Tadi Seperti Yang Pak Dirja Sampaikan Dengan Menggunakan Soil Block Dengan Metode Seperti Ini Tingkat Keberhasilan Persemaian Sangat Tinggi Terutama Tadi Sampaikan Dengan Menggunakan Soil Block Tingkat Kemerintian Hanya Sekitar 2% Kemudian Bagaimana Untuk Metode Selanjutnya Yang Kam Akan Sampaikan Ini Adalah Terkait Bagaimana Semai Pada Luasan Yang Cukup Luas Terutama Dari 1 hektare Salah Satu Metode Yang Kita Rekomendasikan Adalah Persemaian Langsung Di Lahan Dengan Persemaian Langsung Di Lahan Syarat Yang Paling Utama Adalah Media Yang Kita Gunakan Harus Remah Jika Tanah Di Area Sudah Remah Itu Bisa Langsung Dilakukan Persemaian Akan Tetapi Apabila Masih Belum Remah Itu Perlu Dibuat Renah Dahulu Salah Satu Metode Yang Kita Akan Kita Tampilkan Di Sini Adalah Dengan Metode Sekam Dibakar Langsung Dilahan Metode Ini Mempunyai Keunggulan Yang Pertama Adalah Itu Yang Paling Utama Adalah Meremah Tanah Kemudian Menghambat Pertumbuhan Bulma Dan Yang Terakhir Menghilangkan Penyakit Yang Ada Di Tanah Metodenya Ini Salah Satu Contoh Persamaian Di Lahan Kita Bisa Melihat Teman-teman Kami Di Beberapa Daerah Alhamdulillah Sudah Sangat Berhasil Dengan Semai Di Lahan Kebutuhan Benih Untuk Satu Hektar Adalah 4-5 Kilo Dan Kebutuhan Lahan Untuk Satu Kilogram Benih TSS Adalah 100-200 Meter Persegi Sehingga Untuk Satu Hektar Diperlukan Lahan Persamaian 500-1000 Meter Persegi Ini Tadi Metode Yang Salah Satu Metode Untuk Meremahkan Padi Tanah Yang Kami Rekomendasikan Adalah Dengan Metode Sekam Langsung Dibakar Metodenya Cukup Sederhana Dimana Bedengar Yang Sudah Siap Itu Kita Taburkan Dengan Sekam Seperti Ini Kemudian Kita Membuat Titik api Dengan Jarak Sekitar Satu Meter Dengan Jarak Pembakaran Satu Meter Ini Akan Memerlukan Proses Pembakaran Kurang Lebih Delapan Jam Jadi Kalau Bapak Ibu Melakukan Proses Pembakaran Di Selama Sekitar Lapan Jam Diharapkan Dengan Proses Pembakaran Ini Dapat Menghambat Biji-biji Gulma Yang Ada Di Tanah Dan Mengurangi Patogen-patogen Yang Ada Di Dalam Setelah Proses Pembakaran Yang Berikutnya Kita Menggemburkan Bedeng Tersebut Kemudian Dibuatkan Alur Dibuatkan Alur Dengan Jarak Per Alur Adalah Sekitar 10 Sentimeter Setelah Dibuatkan Alur Kita Melakukan Penebaran Langsung Ke Alur Yang Sudah Kita Buat Sebaiknya Ketika Proses Penebaran Benih Dibelikan Perlakuan Pungisida Terlebih Dahulu Yang Dimana Berfungsi Untuk Melindungi Benih Dari Serangan Penyakit Serta Berfungsi Sebagai Proses Pewarnaan Sehingga Kita Bisa Membedakan Benih Dengan Warna Tanah Kemudian Terakhir Kita Tutup Dengan Media Yang Remah Seperti Sekam Dalam Proses Penutupan Ini Juga Perlu Kita Perhatikan Dimana Ketika Proses Penutupan Kita Usahakan Tidak Terlalu Tebal Dan Tidak Terlalu Sempit Kita Bisa Melihat Ini Yang Tengah Gambar Yang Tengah Ini Adalah Dimana Proses Persemayan Yang Tutup Dengan Baik Tetapi Apabila Persemayan Kita Tidak Tutup Kembali Hasilnya Seperti Ini Biji 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 Akan Nanti Di Permukaan Sama Hal Ketika Kita Penutupannya Terlalu Dalam Pertumbuhannya Tidak Akan Ceragam Dan Apabila Penutupannya Terlalu Sedikit Tanaman Akan Mudah Rebar Ini Adalah Salah Satu Yang Kita Bisa Lihat Palong Persamaan Kita Berhasil Ciri Kalau Pertangan Kita Berhasil Adalah Ketika Pada Umur 5-7 Hari Kita Bisa Melihat Sidling Tumbuh Serempat Ibih Tumbuh Serempat Dengan Ditandai Adanya Biji Kulit Biji Yang Terang Poin Kedua Yang Cukup Penting Dalam Persemaian Adalah Penyiraman Usahakan Penyiraman Menggunakan Curah Yang Sangat Halus Bapak Ibu Bisa Menggunakan Gembor Seperti Ini Dalam Proses Persemaian Penyiraman Usahakan Sesering Mungkin Jadi Bukan Banyak Bapak Ibu Tetapi Adalah Frekuensinya Yang Perlu Ditingkatkan Apalagi Sudah Memasuki Musim Kemarau Ini Adalah Pasal Krusial Dalam Persamaian Bawah Merah Dimana 5-7 Hari Setelah Beniti Semai Yang Menjadi Tantangan Adalah Rumput Salah Satu Metode Metode Kita Upayakan Adalah Dengan Pembakaran Tadi Itu Akan Sangat Mengurangi Dalam Rumput Kemudian Yang Kedua Adalah Adanya Serangan Jamur Pitium Bisa Terlihat Pada Gambar Sebelah Kanan Yang Berikutnya Adalah Pemukukan Pemukukan Kita Berikan Ketika Tanaman Emang Diperlukan Pemukukan Biasanya Kita Berikan Pada Umur 21 Hari Kita Merekomendasikan Pemberian Pubuk Dengan Metode Dicairkan Itu Dengan Dosis Menggunakan NTK Dengan Dosis 5 Glan Per Liter Bisa Dicampur Dengan Tambahan Repikir N Yang Terakhir Adalah Di Naungan Naungan Ini Sangat Diperlukan Terutama Untuk Di Musim Hujan Fungsi Naungan Seperti Fungsi Payu Pada Kita Ketika Di Musim Hujan Adalah Untuk Menahan Serangan Menahan Hujan Khususnya Pada Pase Awal Persemaian Ini Naungan Yang Bisa Dilihat Dan Disesuaikan Dengan Biaya Yang Tersedia Ini Sebelah Kiri Adalah Satu Naungan Yang Cukup Sederhana Hanya Menggunakan Plasti PE Dan Bambu Tetapi Yang Bawah Ini Adalah Untuk Yang Lebih Permanen Sehingga Lebih Mudah Dalam Pemeriharaan Bagaimana Kalau Di Musim Kemarau Tetapi Bapak Ibu Ada Di Area Sentral Kami Merekomendasikan Menggunakan Paranet Seperti Ini Menggunakan Paranet Seperti Ini Ini Berfungsi Untuk Selain Untuk Mengurangi Intensitas Panas Juga Berfungsi Untuk Mengurangi Serangan Hamal Yang Ada Di Sekitar Ini Ini Salah Satu Kasus Dimana Proses Naungan Yang Kita Berikan Tidak Sesuai Dimana Naungan Tertutup Seluruhnya Ini Akan Menyebabkan Tadi Yang Saya Sampaikan Gejala Serangan Vidium Jadi Diharapkan Dalam Naungan Tetap Ada Sirkulasi Yang Sangat Baik Untuk Mengurangi Serangan Jamur Vidium Setelah 42 hari Persenayan Tanaman Siap Untuk Dipindah Tanam Yang Memiliki Ciri Bibit Kokoh Berwarna Hijau Sedar Dan Memiliki 5-6 Pelai Daun Ini Salah Satu Petani Kita Yang Bersiap Untuk Melakukan Pindah Tanam Dan Menggunakan Bibit Dari TSS Secara Umum Setelah Pindah Tanam Budidaya Dengan Menggunakan Udi Relatif Sama Yang Membedakan Adalah Pada Masa Awal Kita Merekomendasikan Jarak Tanam Untuk TSS Untuk Dan Tanam Rendah Adalah 10x10 Hal ini Akan Meningkatkan Populasi Dalam Per meter Perseginya Dan Meningkatkan Hasil Bobot Per Per Perseginya Dengan Kedalaman Bibit Kurang lebih Sekitar 1,2 Sentimeter Ini Saya Sampaikan Tadi Bahwa Secara Umum Budidaya TSS Dengan Menggunakan Udi Relatif Relatif Sama Yang Membedakan Pada Pase Awal Setelah Transpan Usahakan Mendapatkan Penyiraman Yang Cukup Jadi Jika Dibandingkan Udi Memang Pase Awal Membutuhkan Penyiraman Yang Lebih Tinggi Karena Ini Sudah Bermetuk Sibling Apalagi Kalau Kita Sedang Di Kemarau Demikian Untuk Informasi Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Lebih Detail Nanti Akan Kami Bayangkan Video Berkait Persamaian Bawang Merah Usaha Budidaya Bawang Merah Biasanya Mengenakan Kumbi Karena Tidak Membawa Penyakit Teratular Benih 1-1,5 ton Kumbi Penalaman Bawang Merah Mengenakan TSS Hanya Memerlukan 4-5 Kg TSS Membunyai Potensi Hasil Antara 15-25 ton Per hektar Sehingga Lebih Menguntungkan Saat Ini PT Iswesit Indonesia Membunyai Produk TSS Unggulan Yaitu Sunrin Dan Blokananta Yang Dihasilkan Dari Hasil Riset Pemulihan Tanaman Dalam Program Pemulihan Tanaman Bawang Merah Menggunakan Ketua Berkualitas Yang Diproduksi Dari Berbagai Sumber Nanti Videonya Bisa Dishare Aja Kepulia Pemulihan Pemulihan Didapatkan Dengan Persilangan Yang Dilakukan Oleh Tim Efisien Untuk Menghasilkan Panaman Nah Ini Mungkin Pada Satu Malahan Lahannya Bisa Dilihat TSS Nah Ini Masa Persemayannya Yang Yang Harus Diberhatikan Pada Tahap Ini Adalah Media Penyimayan Harus Persifat Remah Jika Kondisi Tanah Sudah Remah Bisa Dilakukan Persemayan Secara Langsung Namun Jika Belum Poses Mendapatkan Media Yang Remah Bisa Dilakukan Dengan Memangkan Komposisi Sebagai Berikut Yang Pertama Pupu kandang Halus Dan tanah Halus Dengan Perbandingan Satu Banding Satu Yang Kedua Tanah Halus Pupu kandang Halus Dan arang Sekam Dengan Perbandingan Satu Banding Satu Banding Satu Ketiga Ketiga Bisa Bisa Menggunakan Sekam Yang Langsung Dipakar Di Lahan Persemayan Ada Beberapa Keuntungan Menggunakan Media Sekam Yang Dipakar Langsung Di Lahan Di Antaranya Adalah Media Menjadi Lebih Remah Meminimalisir Ketumbuhan Guma Dan Penyakit Terbawa Tanah Atau Soil Buru Serta Paling Murah Jika Dibandingkan Dengan Media Lainya Untuk Media Menggunakan Sekam Yang Langsung Dipakar Di Lahan Sekam Padi Ditumpuk Merata Di Atas Pidingan Dengan Tebal 15 Sampai 20 Sentimeter Pembakaran Dilakukan Dengan Mengenakan Titik Api Dengan Jarak 1 Meter Kemudian Api Dibiarkan Menyala Selama Satu Makan Setelah Proses Pembakaran Selesai Lahan Persemayan Dipasahi Menggunakan Air Secara Merata Setelah Itu Media Mencampurkan Media Tanam Dan Membuat Tempat Tersemayan Lebih Remah Pengadukan Tanah Dilakukan Dengan Tidak Terlalu Dalam Menggunakan Korek Campur Kecil Maupun Alat Yang Lainnya Setelah Media Diaduk Kemudian Diratakan Kembali Termudah Dalam Proses Selanjutnya Setelah Itu Tanah Dibuat Alur Menggunakan Kayu Atau Bambu Dengan Jarak 10 Sampai Dengan 15 Sentimeter Alur Tersebut Nantinya Berfungsi Sebagai Tempat Penaburan Benih Setelah Kembuatan Alur Selesai Benih Siap Untuk Ditabur Sebelum Melakukan Penaburan Benih Diberikan Perlakuan Fungsida Selain Untuk Melindungi Terhadap Serangan Hama Dan Penyakit Perlakuan Fungsida Juga Berfungsi Sebagai Pewarnaan Pada Benih Agar Mudah Terlihat Penyemaian Dilakukan Dengan Menabur Benih Pada Alur Yang Sudah Dibuat Dengan Takaran Kurang Lebih 1 Gram Benih Bawah Alurnya Setelah Itu Alur Dibutuk Dengan Menaburkan Sekam Di Atasnya Kemudian Disiram Menggunakan Air Secara Merata Penyiraman Sebaiknya Menggunakan Alat Dengan Senduran Air Yang Lembut Setelah Satu Mibu Seedling TSS Sudah Mulai Montul Di Dala Serta Pemukukan Dalam Bentuk Larutan Pada Saat Musim Hujan Sebaiknya Pembipikan Diberi Naungan Atau Sungguh Plastik Yang Bisa Dibuka Tutup Selain Bisa Dilakukan Secara Langsung Di Lahan Penyemayan Bisa Dilakukan Di Polite C Atau Baki Yang Bisa Ditabukan Di Petarangan Rumah Persiapan Lahan Dilakukan Dengan Cara Secara Manual Menggunakan Canggup Proses Penanamannya Kita Cepat Ayo Karena Bahannya Bisa Kita Share Nanti Dibit Siapa Tanam Mempunyai Umur Berbesar Antara 35 Sampai 42 HSS Atau Hari Setelah Semai Daun Berwaran Jor Cerah Berjumlah 5 Sampai 6 Dengan Panjang 15 Sampai 20 Sentimenter Dan Juga Memiliki Perakaran Yang Baik Sebelum Melakukan Penanaman Basahi Bedenan Terlebih dahulu Menggunakan Air Setelah Itu Jarak Lubakan Tanam Dibuat Penanaman Bawang Merah Untuk Danan Rendah Jarak Tanam Yang Direkomendasikan Adalah 10 X 10 Sentimenter Untuk Dadaran Tinggi Dan Musim Hujan Jarak Tanam Yang Direkomendasikan Adalah 15 X 15 Sentimenter Pemeliharaan Atau Perawatan Tanaman Doang Merah Perlu Dilakukan Untuk Menjaga Pasokan Perkembuhan Air Tanaman Pada Dua Minggu Awal Setelah Tanam Untuk Menjaga Agar Perkembuhan Tanaman Tidak Berganggu Oleh Adanya Rumput Yang Dibuat Sekitar Maka Penyangan Perlu Dilakukan Penyangan Dilakukan Dengan Cara Mencaput Rumputan Atau Bulma Dibuat Secara Langsung Menggunakan Tangan Maupun Alat Lainnya Baik Bye Bye